Intro Hai, inilah aku, Ipal Nama Ipal diberikan gara-gara aku suka ngupil Ipal, ngupil Hampir sama kan? Inilah kota kelahiranku Beritung Sebuah tempat di ujung Jawa Barat Dahulu kala Beritung dikenal sebagai tempat para jenius yang pandai beritung Karena kesemuan orang-orangnya, akhirnya kami dikutuk gak bisa berhitung selamanya Inilah pahlawan kami Teman semasa kecilku Dialah yang membuat nama Beritung bersinar lagi Rumahnya paling jauh Tapi dia paling awal datang sekolah Itulah bintang Dia gak bisa naik sepeda sebenarnya Tapi sosokan buat sepeda Makanya dituntun aja terus sepedanya Dan lucunya, bintang ini fobia sama odong-odong Odong-odong lagi Mana ya? Aku kan takut banget sama odong-odong Aku pergi dong, pergi Gjuduh Gjuduh Buu Gjuduh Terima kasih telah menonton 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 Entah kenapa jantungku berdebar hebat Terima kasih telah menonton Ini calon sekolah kami SMP Tuna Sarapan berhitung Kalau malam bangunan yang hampir robo ini Emang suka dipakai orang buat ngandangin kambing-kambing mereka Jadi bisa dibayangin Gimana bawa kambing Waktu kami pakai buat belajar Walaupun udah dibersihin Tapi tetep aja bawa kambing Ini calon ini calon guru kami Ini calon guru kami Namanya Bu Mus Dalipa dan Pak Nasar Konon sejak pertama ketemu Bu Mus pagi itu Pak Nasar langsung jatuh kinta padanya Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Kamu siapa? Nama aku Bintang Rumah aku di dekat Hutan Lindung Masya Allah rumah kamu jauh ya Kamu kesini sendiri Orang tua kamu mana? Ibu aku udah meninggal Bapak aku jadi guru bangunan di Jakarta Ini surat dari bapak buat ibu Ya sudah Ayo masuk Bintang Ayo ibu Masya Allah Waduh Kotoran kambing ini mana-mana ya Ibu-ibu Calon murid-muridku Maaf ya Emang sekolah ini harusnya dibersihin dulu sih Soalnya Kalau malem Emang jadi kandang kambing Maaf ya Nggak nyaman Maaf ya Sementara SMP Internasional Yang muridnya Anak-anak para pejabat daerah Pegawai negeri Dan pegawai banggolongan atas Dipenuhi murid Jadi anak-anak Sekarang kita memiliki Tiga seragam Senin sama Selasa Putih-biru Rabu Kamis Biru-putih Selamat datang Pak Beda dong Coba Kalau bendera negara kita dibalik Jadi bendera negara lain kan 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 murid ya Ya berarti kurang satu Sebentar ya Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Perkenalkan Saya Nazar Calon guru disini Oh saya Mus Galifah Saya guru disini Iya tadi saya udah ngeliat ibu Terus sampe jatoh Kena kotoran kerbuk Iya Terus saya udah bersihin sih Ya sedikit sih Baunya udah ilang Tapi ini masih Masih sedikit kecium Pak Terus kalo misalkan Pak Gini Pak Jadi sekolah ini Muridnya tuh ada sembilan Kurang satu lagi Pak Kalo muridnya gak sampe sepuluh Sekolah ini bakal ditutup sama Departemen Pendidikan Pusat Pak Ya Ya udah deh Pak Saya sampein berita ini dulu sama anak-anaknya Para orang tua Dan calon murid-murid SMP Tunas Harapan Memang sekolah paling tua di kota ini Saya juga dulu sekolahnya disini Bangunannya Juga masih sama seperti yang dulu Ya bisa dilihat Mungkin Memang agak kurang nyaman Gak mungkin Karena itu juga Sekolah ini jadi jarang diminati Dan Atas syarat Dari Departemen Pendidikan Pusat Kita harus punya murid sepuluh orang Jadi Karena kita kekurangan satu murid Terpaksa sekolah ini ditutup Saya minta maaf Menurut Ketika 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 Maksasa Ketika Begabung Sampai jumpa. 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 Mana ada sekolah tinggi yang mau nerima? Murid nggak bisa ngitung kayak kita gini. Makanya kalian harus rajin belajar supaya pinter. Ya? Sampai jumpa. Memang susah. Tapi pelajaran lain jangan gitu juga dong. Pulau wali itu disini bu. Betul bintang. Aduh, bintang hebat ya. Nah, makanya anak-anak ya. Kalian harus mencetak, kalian harus mencetak, kalian harus mencetak bintang. Kalian harus mencetak bintang. Masya Allah, kita harus mencetak bintang, kalian harus mencetak bintang. Sampai jumpa begini. Ya ampun ini kambing-kambing. Menurut El, maaf bu keceplosan. Udah, Floh, jangan sakit lagi. Kambing-kambing abang mah nggak galak. Abang? Abang hijau. Eh, jangan. Jangan sakitin si Siwon. Kami kan penyarik kadiri juga kali. Aduh, Panasar. Kalau gini anak-anak gimana belajarnya ya? Udah, Bumus. Nggak usah khawatir ya. Tenang aja. Iya, aku akan ngebersihin kelas ini pastinya dengan bantuan anak-anak. Bukan begitu anak-anak? Kan. Ih, Panasar kok tega sih? Masa anak-anak nggak belajar? Mendingan gini aja. Anak-anak belajarnya di luar sama aku, Pak. Kan sekarang pengenalan ilmu alam ya? Kita juga belajar matematika kok ya? Tuh, Nah, Panasar, tolong di sini aja bersihin kelasnya ya, Pak. Yaudah, yuk anak-anak, yuk. Kita keluar, yuk. Ayo, ya. Tolong belahin juga yang lain, ya. Nantiin. Kamu tau belahin anak-anak yang lain. Kita belajarnya di luar. Pak Her, mana? Eh, Maher, kamu dari mana? Nah, udah. Ayo duduk. Eh, cepetan. Ya. Hari ini, ibu akan mengajarkan matematika. Ya. Ada yang tahu nggak, dua ditambah dua itu berapa? Lah? Itu hitungan gampang. Kalian nggak bisa. Hei! Ya, maaf lah nggak pelongo. Ibu tahu. Mulai hari ini, ibu panggil kalian Laskar Plongo. Jadi, dua ditambah dua sama dengan empat. Jadi, dua ditambah dua sama dengan berapa? Assalamualaikum, anak-anak. Waalaikumsalam. ada yang tahu ini namanya apa? Saya tahu, Bu. Itu cacarikan buat nyanyi. itu tuh namanya sempoa. Betul. Ini namanya sempoa. Sekarang kita akan belajar menghitung cepat dengan sempoa. Anak-anak, Anak-anak, ini era internet. Kalian bisa mencari informasi apapun dari internet. Kalian beruntung. Bukan penduduk asli sini. Jadi, kalian tidak akan terkena kutukan. Tidak bisa berhitung. 8 ditambah 8 sama dengan Maher. Ayo, kamu coba sini maju. Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya susah banget, Bu. Sampoannya aja jadi maher. Gimana kita menjawab? Yaudah, sini-sini. Udah kamu duduk aja, ya. Ayo, duduk. Anak BK juga tahu. Itu tuh totalnya 16. Betul, Bintang. Jawabannya 16. Coy. 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 Nih. Nih, Coy. Bar namanya surga tuh. Surga? Surga? Buku-buku ini dibuang. Buat orang-orang miskin kayak kita gini. Yang gak mampu beli buku-buku-buku kayak gini. Loh, terus? Berarti kamu dapetin walkman itu dari surga, ya? Nih, dengerin nih. Dengerin baik-baik. Dengerin. Kalau orang yang gak dengerin musik jazz kayak gini, nih. Gak bakalan pintar. Kalau mau pintar, dengerin musik jazz. Jadi kalau kita dengerin musik jazz terus-terusan, kita bisa pintar gitu. Selamat pagi, Bu Mus. Selamat pagi, Pak Nazzar. Nah, gini, Bu Mus. Ada tawaran untuk kita untuk menjadi guru di sekolahan internasional. Nah, kebetulan paman aku yang jadi kepala sekolahnya di situ. Nah, dia siap bantu. Gimana? Bu Mus mau gak? Gimana ya, Pak? Aku sih masih kerasan ngajar di sini. Bapak ya yang mau ke sana, ya? Tapi, Bu Mus. Sebenarnya apa sih yang Bu Mus harapin dari sekolahan yang udah merubuh itu? Lagipula coba deh liat anak-anaknya. Kelangga Plongo. Apa sih? Mereka paling juga kalau lulus jadi guru pabrik. Kok Bapak ngomongnya gak kayak seorang guru ya, Pak? Saya perwisi duluan aja, Pak. Anak-anak Laskar Plongo lagi nunggu saya. Tunggu sih. Tunggu sih. Tunggu sih. Tunggung? Tunggung! 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 Aduh, gimana nih? Maher? 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 Iya, Bu! Astaga, Maher! Kamu kok bisa di atas sih? Kamu tuh ngapain? Aku abis ngejemur baterai nih buat Walkman! Tolongin, Bu! Nih, gimana nih? Aduh, gimana ya? Bumus, bumus? Iya, Pak! Ada apa, Bumus? Itu, Pak, si Maher! Dia nggak bisa turun, Pak! Yaudah, Bumus tenang aja ya, jangan khawatir. Biar aku yang nolongin. Oke, iya, iya, Pak. Tunggu, Maher, ya! Tahan ya! Pegangan, biar nggak jatuh! Iya! Ayo, Pak! Bapak, ayo dong, Pak! Bumus, nih! Nih! Tuh! 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 Ih, Bapak, obatin aja sendiri. Kan bisa tuh, Pak, sendirian. Ah, nggak enak kalau dilagiin anak-anak. Ah, Bumus gimana sih nggak romantis? Oh, iya, Pak. Tadi aku dapet surat dari kepala sekolah. Katanya untuk ujian semester ini, anak-anak harus gabung dulu sama sekolah internasional. Huh, gini, Bumus. Aku tahu kalau kamu tuh capek ngadepin semua ini. Apalagi aku sama kamu udah 2 bulan ini kan belum gajian. Tawaran aku untuk ngajar sekolah di Jakarta masih berlaku loh. Aku akan ngelamar kamu. Kita ngebangun masa depan yang lebih baik di Jakarta. Ya, terima kasih, Pak, atas tawaran dan lamarannya. Tapi, aku nggak berniat, Pak, pindah ke Jakarta. Aku nggak merdiat menggalin sekolah ini. Karena dari kecil, aku itu cita-citanya mau jadi guru. Aku mau anak-anak aku pintar. Percuma, aku jadi guru. Kerjanya nyaman. Tapi sekolah ini terbengkalai, Pak. Nggak tega. Untuk masalah uang. Aku masih ada kebon. Peninggalan almarhum Bapak. Ya, Alhamdulillah. Sekarang sedang digarap. Jadi aku masih ada uang dari situ, Pak. Pak Nasar! Ya, Pak, Pak. Pak jangan nangis, Pak. Pak, Pak. Pak jangan nangis, Pak, ya. Enggak, enggak, enggak. Aku nggak apa-apa kok. Pak. Udah, Bapak, jangan nangis, Pak. Udah, Bapak, obatin aja lukanya, ya. Bapak, jangan nangis, ya. Masya Allah. Enggak enak kalau dilihat anak anaknya, Pak, ya. Saya bulan, ya, Pak. Udah, kamu tenang aja. Jangan khawatir. Ya, gimana nggak khawatir, Pak? Aku tuh cuma takut mental anak-anak itu jatuh. Gara-gara ngerjainnya mesti di sini, Pak. Anak-anak pasti bisa, kok. Ya. Bisa. Bisa, ya. Eh, kok kamu nggak makan banyak sagang, sih? Cuman gitu? Nggak malu apa? Ya, masih mendingan lah. Daripada nggak pakai baju. Ih, aneh. Kenapa, Coy? Aku senang. Ayo. Tidak. Kepala. Lepas. Kepala. Bila tanpa lelah sampai engkau meraihnya Laskar pelangi takkan terikat waktu Sekarang aku mau tahu nih Cita-cita kalian itu apa aja sih? Punya perusahaan Bu? Perusahaan umpil kali Saya mau jadi penyanyi Insya Allah Kalau aku mau kayak ibu Kalau mau kayak ibu operasi plastik dulu Iya bukan gitu Maksudnya pengen jadi guru yang baik Kayak bungus lalifah Ya apapun itu cita-cita kalian Yang penting itu kalian tuh harus belajar belajar Disiplin juga penting Ya? 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 Ya udah sekian dulu hari ini Tolong ya Saya sedang Bumus Pak Nasar Aku ingin bicara sesuatu sama kamu Mau sambil jalan aja Sial banget kita Dapat tugas beli kapal ke kota Panas banget lagi nih Kulit aku bisa hitam deh Gak apa-apa pal Demi orang banyak kita harus ikhlas Biar perjalanan jauh ini gak jadi beban Ikhlas sih ikhlas Tapi Capek tetep Makanya kamu belajar dek sepeda dong Iya, iya Aku Aku akan jadi guru di Jakarta Kalau Bumus Menolak aku Maksudnya Bapak Tega Ninggalin anak-anak disini Cuman karena aku tolak Gini Bumus Ini masalah prinsip Prinsip aku Bagi aku Cinta itu harus memiliki Kalau gagal ya Berarti aku harus pergi jauh dari sini Pak Gini Kita ini sebagai guru Kita punya tanggung jawab Mengantar murid-murid kita Sampai mereka lulus Paling gak Bapak bertahan deh Satu tahun aja pak Tapi aku gak tahan Hati aku terasa teriris-iris Bapak harusnya bisa ya Membedakan urusan pribadi dan pekerjaan Bapak gak usah berlebihan kayak gini pak Sebenernya gampang Untuk membuat aku tetap ada disini Kamu terima aku Jadi istri aku Pak Nasar Urusan hati gak bisa dipaksain pak Nah ini bukan masalah hati doang Tapi aku nawarin kebahagiaan Aku janji buat kamu bahagia selama-lamanya Ya aku janji itu aku buat kamu bahagia Saya minta maaf pak Bumus Udah liwa Bintang Kamu tunggu sini dulu ya Biar aku yang masuk Biar aku yang masuk Biar aku yang masuk Biar aku yang masuk Apa? Bu Saya dari SMP Tuna Sarapan Disuruh Bumus Dalifah Beli kapur Nelly Tolong ambilkan kapur Untuk SMP Tuna Sarapan Ambil sana Iya bu Hai Bilang ke Bumus Dalifah Bayar hutang kapur Udah dua bulan nih Kredit jadi macet Iya bu Senang Bumus Dalifah 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 Woi, kenapa lu? Eh, kamu tau gak? Ternyata tuh musik dangdut sama musik barat Lebih enakan musik dangdut Kamu percuma ngomong sama dia Dia ini lagi keracunan cinta Cinta si anaknya ibu toko Yang jualan kapur buat sekolah kita Emang dia punya anak perempuan Cangannya itu mulus banget Putih banget Paling mulus, paling putih sedunia Berarti, lo buat aku dong Enak aja Kamu masih ada saingannya, bintang Apaan sih kamu? Yaudah deh Mendingan kita nyanyi aja yuk Kamu aja sana sendiri Yaudah deh Tiapa tau suara aku tuh terkesan buat Loh Yaudah Oke Aku yang sendiri ya Yaudah deh Yaudah deh Yaudah deh Yaudah deh Yaudah deh Orang aku mau ngikut siwon Supaya gak ngangguin aku lagi Maher Kamu tunggu disini dulu ya Ya Tunggu disini bu Kamu lagi Mau apa kamu kesini? Kamu tak lagi? Enggak bu Kata momus dan rifah Bayarnya awal bulan Sekarang saya mau minta kapur Soalnya Kapuran Niska udah basah semua Kena hujan Udah Udah gak usah curhat Mari Ambil kapur Untuk SMP Tunah Sarapan Ambil sana Hei Barang natanganku Belum kau Bayar Iyih Tuh Hei Jatuh Dunggu Ikut ini Jatuh Jatuh Ratni Bantuin Serius Kamu cinta sama si Nelly itu Serius lah Kalau gak serius Ngapain aku ngasih pelu Kau kamu sama bintang Udah Kalau kamu bisa lulus Nanti aku bantuin deh Hah Serius kamu Kamu gak bohong kan Iya Masa bohong Nanti Malam Minggu Kita ketemuan yuk Sama si Nelly Wah Makasih maher Makasih banyak maher Ayo 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 Tenang anji coy tenang Bentar lagi Si Nelly akan datang Siap nanti diri kamu Siap ya Siap Pergil ya Tidak Terima kasih Sama si Nelly Iyuh Serem nih Udah pal Lupain aja kencan kamu yang menyeramkan itu Gara-gara kamu nih Loh Apa salah aku Kan aku udah bilangin, jangan ketemu sama si Nele itu Hal jangan sebut nama itu lagi kembali aku bisa meledak Dan kamu harus ngejauhin si Flo Kan kamu udah jangan ji bakal ngelepasin dia Kalau kamu udah kencan sama si tangan indah itu Diam bener semua Ngomongin apa sih kalian? Enggak kok enggak 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 Kangennya sama kalian Meskipun kalian nakal Terutama kamu Musdalipa Nanti pulang sekolah Kamu tolong ke toko ya Bayarin kapur Aku Harus nikah sama kamu Tidak Tidak Aku harus mendapatkan kamu Musdalipa Apalah artinya Nalstar tanpa kamu Musdalipa Ya lebih baik jadi penyanyi dangdut aja Tidak 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 Anak muda Sayalah orang pintar yang kamu cari Tapi Saya lagi gak cari dokter atau ilmuwan Saya lagi cari dukun Jangan ngeyel kamu Aku ini seorang Doku cinta Yaitu dokter Dukun yang menangani masalah cinta Jadi maksudnya Situ bisa bikin Wanita Suka sama saya Kayak melet gitu Jangan kan melet Mangapun Sampai menggigit kamu Aku juga bisa Bercanda Sekarang berapa Tanggal lahir gadis itu 11 April Nah aku menemukannya Berarti kamu harus menggunakan senjata ini Sebentar aku jangkan Nah Ini senjatanya Kamu arahkan senjata ini Ke gadis itu Bentar putar Yang tadinya gadis itu Enggak suka sama kamu Akan berubah 180 derajat Balik Mencintai kamu Tung Tung Kira Cukup Ayo Ayo kesini semua Jadi begini Kita dapat undangan untuk lomba cerdas cermat antara SMP Dan kemungkinan besar Kita akan melawan SMP Inti nasional Kalian siap? Siap Bu Tapi Bu Kita semua kan gak pinter-pinter Kalau kita salah diketawain Kita malah-malu nanti Yang penting kan Kamu udah gak stress lagi Gara-gara si Nelly Yang berlalu Biarkan berlalu Sekarang kita pikirkan masa depan Kalau soal musik Aku jagonya Ya pokoknya Bintang Ibu nanti serahin sama kamu ya Nanti Ipal sama Maher Dampingin Bintang ya Oke? Oke Oke Mulai besok Ibu pokoknya malam ini akan siapin semua soal-soal Untuk kita latihan Mulai besok nih Kita akan latihan untuk cerdas cermatnya ya Oke siap? Siap Bu Mana semangatnya? Siap! Ayah membeli 5 ekor kambing betina 4 ekor kambing jantan Dan 7 ekor anak-anaknya Harga kambing betina Jantan dan anak-anaknya adalah 5.470 rupiah 8.275 rupiah Dan 3.225 rupiah Berapa uang yang harus dikeluarkan oleh ayah untuk membeli kambing? Bu Emangnya ada ya Harga kambing segitu Ini kan hanya perumpamaan Maher Maher Kamu bisa kak? Saya bisa bu 83.100 rupiah Betul Hebat Pertanyaan selanjutnya ya Lapisan yang melindungi bumi Dari pancaran sinar ultraviolet Yang dipancarkan oleh matahari disebut dengan Sebu Lapisan ozon Lapisan ozon Itu kan Panazer Ngapain dia ingin dipin ke sini? Saya menunjuk-nunjuk bumi sepakai tongkat Panazer Ayo yang lain juga Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Panazer Ini bumus Bunga untuk kamu Terima kasih Panazer Ia sama-sama Panazer Kok balik lagi sih dari Jakarta Ia Ternyata hebat juga orang bintar itu Aku pikir Dia cuma dukung Abang-abang Eh Lihat deh Kok Bungus aneh gitu sih Ia Kayaknya Bungus darifah Lagi jatuh tinta sama Panazer Bungus darifah Bungus Biasanya tahu begitu Aneh banget gitu Tuh Eh Tunggu Tunggu Tadi tuh aku lihat Kalau Panazer itu bawa tongkat Terus Tongkatnya tuh diputer-puterin ke bumus Tongkatnya mirip banget sama tongkat nenek sihir Atau jangan-jangan Panazer nyihir bungus Kenapa harus ada posi disini Eh Bapak gimana sih Kalau gak ada upload Ya gimana kita bisa ngobrol berduaan disini pak Ya udah deh terserah Yang pasti kamu mau jawab sekarang kan Kapan nih Kita nikahnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih